Intro Hey what's up guys, welcome back with Mizu yang pasti tetap stay to the santuy Seperti biasa dengan quotes kata-kata receh hari ini Jika kamu tidak bisa hidup tanpa diriku, mengapa kamu masih belum mati juga? Oke masuk ke the topic, dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film Yang berjudul Ejen Ali musim ketiga yang dirilis pada tahun 2022 Ejen Ali musim ketiga kali ini sendiri memiliki 13 episode yang bakal gue bagi untuk beberapa film Dan jika lo uploadnya lama, geberak aja editornya Film kali ini sendiri bercerita tentang Ejen Ali yang mengikuti sebuah turnamen di Ejen Mata Dimana dia harus berusaha keras tanpa Iris untuk memenangkan pertandingan tersebut Karena kita semua tahu bahwasannya Ejen Ali di film sebelumnya udah gak diperbolehkan lagi untuk menggunakan Iris Bagi kalian yang belum paham dan juga belum nonton film sebelumnya Linknya ada di pojok kanan atas, langsung aja kalian pencet dan nonton film itu terlebih dahulu Baru lanjut ke sini kembali Yaudah, mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini Dan jangan lupa intro dulu cuy Scene pun dimulai dimana kita ini diperlihatkan Ejen Rizuan yang masih terbayang-bayang akan penyerangan Uno waktu itu Akibat penyerangan itu juga lah tubuh dari Ejen Rizuan ini kemasukan beberapa mikrochip gitu yang dimana ia pun pada akhirnya tersadar Ejen Quatro berusaha mengeluarkan semua chip itu yang berada di tubuh Ejen Rizuan namun ia masih belum berhasil Gak lama berselang, tiba-tiba alarm rumah pun berbunyi yang ternyata itu merupakan kedatangan dari Dos Ejen Rizuan pun pada akhirnya keluar untuk menghadapi Dos namun ternyata kedatangan Dos untuk meminta Quatro mengeluarkan chip juga dari dalam tubuhnya Di sisi yang bersamaan, kita pun diperlihatkan Ejen Ali dan juga Ejen Bakar yang sedang berlatih di pagi hari untuk melatih fisik dari si Ali Karena ya, Ali ini udah kehidangan Iris jadi ia harus mengandalkan dirinya sendiri Singkat cerita, latihan pun usai dimana Ali langsung memberikan makanan kepada comot dan juga berbincang-bincang bersama sang ayah Gak lama berselang, sang ayah pun langsung berangkat kerja dan Ali pun kembali ke kamarnya untuk melanjutkan proyek yang pernah dilakukan oleh sang ibu Sambil melihat video peninggalan sang ibu, Ali pun berusaha merakit gangsinya untuk menjadi sebuah perisai akan tetapi hal itu terus-terusan gagal Sambil merenung, Ali pun berangan-angan jika ada Iris, semua hal ini pasti akan mudah dilakukan Tiba-tiba notifikasi pun masuk yang ternyata semua Ejen itu dikumpulkan untuk mengikuti sebuah kelas online Yang dimentori oleh Ejen Karya dan juga Ejen Gita Di sana, diperjelas bahwasannya mereka semua itu diminta untuk pergi ke titik lokasi yang telah dikirimkan di keesokan harinya Di keesokan harinya, Ali dan juga Alicia memutuskan untuk pergi barengnya Di mana ternyata Ali juga membawa comot Setibanya di lokasi yang dimaksud, ternyata lokasi itu sendiri merupakan taman bermain Namun Alicia menyadari akan suatu hal Mereka berdua pun langsung dengan cepat masuk ke dalam sana Lalu tembus ke sebuah tempat yang ternyata milik Ejen Mata Tentu saja, mereka berdua yang baru saja ke sana langsung terkejut dan juga terkagum-kagum dengan tempat latihan baru mereka Mereka juga lalu bertemu dengan teman-teman yang lain dan di saat itu juga mereka pun langsung melakukan sparing untuk mengetes kemampuan mereka masing-masing Di tengah-tengah keasikan sparing mereka, tanpa diduga Ejen Leon ternyata membawa keempat Ejen Internasional Salah satunya, Sam sebagai Ejen Euro Rizka sebagai Ejen Kombat Alex sebagai Ejen Inviso Kim sebagai Ejen Tekno Dengan cekatan, mereka langsung menunjukkan kebolehan mereka dengan melawan Ejen Ali bersama juga dengan teman-temannya Akibat sparing itu sendiri, salah satu rekan dari si Ali yang bernama Chris ternyata terluka dan gak bisa mengikuti pelatihan berikutnya Sparing pun pada akhirnya diudahin dan mereka semua lalu dikumpulkan oleh Ejen Leon untuk debriefing lebih lanjut Terungkaplah sebuah fakta bahwasannya Ejen Leon mengumpulkan mereka semua kesini itu ternyata bukan untuk berlatih Melainkan untuk bertanding satu sama yang lain yang disebut sebagai pertandingan mata arena Jikalau ada Ejen muda yang nilainya di bawah minimum, mereka ini akan dikeluarkan Maka dari itu, mereka harus mengeluarkan skill mereka kebolehan mereka dalam turnamen nanti Akan ada empat Ejen yang terpilih untuk naik ke fase berikutnya Namun akan ada satu pemenang saja yang akan terpajang di billboard belakang Ejen Leon Simpelnya, Ejen yang dipajang di belakang si Ejen Leon merupakan Ejen paling ngaruh di angkatan mereka Mendengarkan hal itu, para Ejen muda pun berlomba-lomba untuk menjadi yang paling hebat Termasuk juga dengan Ali yang melihat foto ibunya yang berada di sana Di sisi lain, kita pun diperlihatkan Tress dan juga Cece yang ternyata berhasil selamat dalam insiden sebelumnya Yang ternyata mereka semua ini diselamatkan oleh Ejen Rizuan namun Uno ternyata gak tertolong Cece pun bodoh amat dengan hal tersebut dan akan tetap melanjutkan rencana yang dibuat oleh Uno namun dialah yang akan mau finishingnya Di lain sisi, kita pun diperlihatkan Ejen Dayang dan juga Ejen Gans yang sedang menghampiri pemimpin dari kota Cyberaya yang baru yang bernama Dato Hinsam Dan ya, dialah seseorang yang menggantikan Dato Osman pemimpin Cyberaya sebelumnya Seperti pejabat pada umumnya, ya dia meminta bantuan dari Ejen Dayang dan juga Ejen Gans untuk membangun Cyberaya lebih berkembang lagi Di sisi yang bersamaan, kita pun diperlihatkan Ejen Bakar yang membangunkan Ejen-Ejen muda untuk bersiap menghadiri pertandingan Mata Arena Lalu mereka pun menggunakan kostum mereka masing-masing dan berangkat menuju tempat tersebut Di tengah-tengah perjalanan, tanpa diduga teman-temannya si Ali ini memuji ibu dari si Ali yang ternyata memenangkan pertandingan Mata Arena Dan bahkan menjadi yang terbaik di angkatannya Gak lama berselang, datanglah Sam dan juga Rizka yang mengolok-olok si Ali yang dikarenakan Ali ini gak bakal bisa apa-apa tanpa Iris Ali dan juga teman-temannya berusaha gak menanggapi apa perkataan Rizka dan juga Sam Namun gak lama kemudian, ternyata Alicia pun datang dan menghajar si Sam Sambil mengatakan, kita buktikan aja di arena nanti Di saat mereka semua hendak pergi ke arena, tanpa diduga ternyata tempat arena didelay 2 jam yang dikarenakan akan dipersiapkan terlebih dahulu Dari situlah mereka semua pun pada akhirnya berpencar untuk melakukan hal masing-masing Dimana Ali yang sedang bengong di kamar dihampiri oleh Rudy yang juga pengen istirahat awalnya Namun si Ali ini curhat kepada si Rudy bahwasannya dia ragu akan memenangkan pertandingan Bisa jadi juga perkataan Rizka dan juga Sam tuh bener kalau dia tanpa Iris tuh bukanlah siapa-siapa Rudy pun langsung kepancing emosi mendengar perkataan si Ali yang begitu mudahnya menyerah Dimana ia ini mengatakan kalau lu mikir seperti itu, bertanding aja lu pasti akan kalah Buktikanlah bahwasannya kau tuh bisa tanpa Iris dan kasih paham kepada mereka kalau omongan mereka tuh salah Tiba-tiba peringatan pertandingan mata arena sebentar lagi akan dimulai dan meminta semua orang untuk datang ke tempat pertandingan Sebelum mereka berdua berjalan, Ali berterima kasih terlebih dahulu kepada Rudy dengan kata-kata motivasinya Sementara itu, di lain sisi kita pun diperlihatkan Agent Dayang dan juga Agent Guns yang sedang menyelidiki latar belakang dari Dato Hisman Dimana mereka masih bimbang akankah menerima kerjasama dari Dato Hisman ataukah tidak Setelah menyelidiki lebih lanjut, mereka berdua pun mencurigai Dato Hisman memiliki sebuah motif tersendiri dibalik semua hal ini Entah hal apakah itu, namun mereka berdua masih menaruh sebuah kecurigaan gitu Sementara itu, beralih kepada Agent-Agen Muda yang ternyata sudah tiba di tempat arena Dimana ternyata mereka ini akan menghadapi rintangan pertama Yang merupakan sebuah rintangan yang penuh dengan halangan namun mereka harus secepat mungkin sampai tiba di garis finish Hitung mundur pun terjadi yang dimana pertandingan akan segera dimulai dimana mereka semua pun pada akhirnya bersiap Baru saja awal pertandingan beberapa Agent pun sudah tersingkirkan begitu konyol karena ya itu merupakan kesalahan mereka masing-masing Namun tidak dengan Agent-Agen internasional yang sangat berhati-hati dan juga Agent Ali dengan plot armornya Di depan rintangan begitu sangat amat mudah kalau dilihat dengan mata memandang namun Rizka menyadari akan suatu hal bahwasannya ada robot yang akan menghadang mereka Dan ya benar saja robot-robot itu pun keluar dari persembunyiannya hingga pada akhirnya one by one pun terjadi oleh robot-robot tersebut Setelah berhasil menghabisi robot-robot itu, Ali pun melanjutkan rintangan demi rintangan kembali sampai dimana ia pun terjebak di ruangan penuh laser Ia pun berusaha mengkutakatik laser itu namun gagal yang dimana dia pun memutuskan untuk meledakan ajalah pintunya dengan menggunakan lengan robot Mereka pun pada akhirnya tiba di tahap pertama rintangan terakhir yang Talena temukan adalah manjat ke atas Kalau dilihat dengan mata pada umumnya, senang aja mereka ini manjat ke atas namun ternyata di pertandingan ini mereka gak boleh menginjak balok yang sama Pertanda akan ada sedikit pemenang di tahap pertama kali ini yang dimana mereka saling duluan untuk manjat ke atas Sampailah dimana kita ini diperlihatkan bahwasannya Ali hampir saja terjatuh namun ia berhasil berpegangan di salah satu balok Ali pun keingat dengan trik sang ibu untuk menciptakan sebuah perisah yang dimana perisah itu bisa mementulkan lawannya Ali pun berniat untuk menggunakan trik tersebut untuk memantulkan dirinya dan untungnya cara itu sendiri berhasil Ia pun finish di urutan kelima sementara Sam dan juga Rudy ternyata menginjak balok yang sama lalu mereka pun terjatuh Setelah akan hal itu, Agent Leon mengumpulkan mereka semua untuk diberi info lebih lanjut Bahwasannya urutan pertama, kedua, ketiga, dan juga keempat akan mendapatkan fitur lebih lanjut dari Agent Gita Itu sendiri merupakan poin plus bagi mereka Mendengarkan hal itu, Rizka pun senang bukan main namun tanpa diduga ternyata Rizka ini diberikan skor oleh Agent Leon karena mencederai Chris Di latihan separing sebelumnya, yang tentu saja Rizka yang mendengarkan hal itu pun merasa kesal karena dia turun 10 poin Dan tentu saja Ali pun sekarang berada di peringkat keempat karena sebelumnya dia berada di peringkat kelima Dan tentu saja Ali pun akan mendapatkan fitur tambahan dari Agent Gita Agent Leon lalu menjelaskan kembali bahwasannya mereka yang mendapatkan poin rendah gak boleh menyerah karena ini masih tahap pertama Poin yang akan mereka dapatkan juga dari sikap apa yang mereka ambil dalam menghadapi masalah-masalah Yang intinya, para Agent sendiri dituntut untuk melakukan hal sebaik mungkin Dari kejauhan, ternyata Agent Dayang dan juga Agent Guns melihat perkembangan dari Ali dan merasa takjub karena Ali sekarang udah gak menggunakan Iris namun berada di peringkat keempat Gak lama berselang, mereka pun mendapatkan notif masuk mengenai Dato Hizman yang sedang diwawancara Yang ternyata, misi dari Dato Hizman bukan hanya membangun Cyber Raya menjadi lebih keren, melainkan membangun Cyber Raya untuk keseluruh dunia Projek pembangunan pinggiran merupakan satu bagai langkah untuk mengembangkan aspirasi Pertama kalinya, kita akan menyebarkan Wawancara Dato Hizman yang sebelumnya tuh ternyata viral banget sampai ditonton oleh salah satu petinggi Cyber Delivery Tiba-tiba mereka pun mendapatkan sebuah paket tambahan gitu yang tentu saja diizinin masuk oleh pemilik tersebut yang dikarenakan cuan tetaplah cuan Namun ternyata, di dalam truk itu berisikan komeng dan juga komplotannya yang ingin menjarah Cyber Delivery Tak tinggal diam, para polisi robot pun berdatangan untuk menghentikan si komeng Namun tanpa diduganya komeng diselamatkan oleh Chico dan juga Choki yaitu mantan anak buah dari si Uno Dengan cepat, mereka pun dapat mengalahkan semua polisi robot yang berada di tempat tersebut lalu pergi dari tempat itu Satu jam pun berlalu, Ejen Rizwan dan juga Dose pun tiba di tempat itu untuk menyelidiki apa yang terjadi di sana Di sana, mereka pun melihat sebuah bercak bola dari Chico dan juga Choki yaitu mantan anak buah dari si Uno Sementara itu, Sin pun beralih kepada Ejen Ali dan juga teman-teman lainnya yang dimana mereka sedang mengunjungi Chris Di sana, ternyata ada si Kim yang sedang menghibur si Chris dengan menggunakan alatnya yang semacam mirip dengan gitar namun berfungsi ala eke piano Mereka semua pun terkagum dengan musik yang dimainkan oleh Kim di tempat tersebut Gak lama berselang, Kim pun langsung mengajak Ali untuk sama-sama mengambil peningkatan senjata mereka di Ejen Gita Mendengar ajakan tersebut, dengan senang hati si Ali pun setuju untuk ikut dengan si Kim Sementara itu, beralih kepada Rizuan dan juga Dos yang menghabisi beberapa anak buah komeng dan menyamar sebagai anak buah komeng tersebut Semua hal itu dikarenakan Rizuan dan juga Dos akan mencari cece yang dikarenakan cece lah yang bisa mengeluarkan mikrochip dari dalam tubuh mereka Sementara itu, beralih kembali kepada Ali yang sedang melihat ketiga temannya ternyata udah mendapatkan alat upgrade mereka Dimulai dari Alex yang menambahkan fitur senyap dari dalam kostumnya, Kim yang menambahkan warna diserangannya Dan juga Alicia yang ternyata mengambil sebuah panah gitu Dan ya, ketiga dari mereka mendapatkan fitur yang OP-OP banget Kim punya warna gelombang yang ditembak Cantik kan? Alicia pula Sementara Ali sendiri memilih beberapa alat namun dia ini terlihat ya, you know lah Setelah 450 alat ia lihat, ia ini masih merasa kebingungan fitur apakah yang cocok untuk dirinya Ejen bakar pun lalu masuk ke dalam ruangan itu untuk menenangkan Ali yang udah tiga jam mencari-cari alat namun tak kunjung menemukan alat tersebut Setelah dibantu oleh Ejen bakar mencari fitur yang cocok untuk dirinya, ia pun pada akhirnya menemukan fitur tersebut Yaitu setelan magnetik yang bisa mengendalikan medan magnet Ali pun bisa leluasa untuk menggunakan gansing milik sang ibu tanpa harus menggunakan pegasnya Sud Magnetic Techno Ia membolehkan pemakan Di lain sisi kita pun diperlihatkan Chiko dan juga Choki yang diperkenalkan oleh atasannya Komeng yang ternyata atasan Komeng sendiri adalah Abang Bear Mereka yang sedang ingin membuat kelopok untuk menjara beberapa perusahaan tanpa diduga dikagetkan dengan kemunculan Tres dan juga Cece Kedatangan mereka berdua ke tempat itu, ia tentu aja untuk mengambil Chiko dan juga Choki yang dikarenakan mereka berdua mantan anak buah dari Uno Tentu saja mendengarkan hal itu, Chiko dan juga Choki ini gak mau bekerja di bawahan si Cece dan lebih memilih untuk bekerja di bawahan Abang Bear Gak terima dengan perkataan itu, Cece pun berniat untuk menghajar Chiko dan juga Choki melalui Tres Namun tanpa diduganya, Tres yang akan menghajar mereka berdua dihajar duluan oleh Rizuan Duel di antara mereka pun pada akhirnya terjadi yang dimana ejen Rizuan dengan mudahnya dapat melumpuhkan si Tres Rizuan berniat untuk mengakhiri semuanya dengan menyerah si Cece Namun tanpa diduga si Cece ini dapat mengendalikan mikrochip dari dalam tubuhnya Dan bahkan ia ini dengan menggunakan mikrochip dari dalam tubuhnya juga bisa mengendalikan Tres yang sedang pingsan Ia pun memerintahkan Tres untuk kembali berduel dengan Rizuan dan jangan sampai kalah Cece pun lalu berjalan menghampiri Chiko dan juga Choki dimana dengan mudahnya Cece ini dapat memingsankan mereka berdua Berniat membantu Rizuan yang semakin terpojok, Dose pun keluar dari persembunyiannya dan langsung menyetrum si Cece Namun hal itu sendiri merupakan kesalahan fatal karena Cece ini semakin senang karena semua mantan anggota Uno telah berkumpul Cece yang menyadari masih ada beberapa mikrochip di dalam tubuhnya Dose dengan cepat langsung mengendalikan si Dose Gak mau bermain-main lagi, Rizuan pun dengan cepat dapat memingsankan Tres untuk yang kesekian kalinya dan ia pun mengganti arah serangan ke Cece Dose yang sudah lepas kendali dari cangkeraman Cece, ia pun langsung mengambil salah satu kristal di tempat itu Dan langsung meledakannya agar dia dan juga Rizuan dapat melatihkan diri dari tempat tersebut Sementara itu, kita pun diperlihatkan Ali yang sedang berjalan namun tanpa diduga ia ini digangguin oleh Rizka dan juga Sam yang gak senang karena si Ali ini berada di peringkat keempat Gak lama berselang, teman-teman dari si Ali pun datang yang membuat Rizka dan juga Sam pun pergi dari tempat tersebut sambil mengatakan si Ali ini merupakan pecundang Teman-teman dari si Ali pun menanyakan kepada Ali apa yang sebenarnya terjadi, namun Ali mengatakan bahwasannya gak ada apa-apa Namun, Kayang sedari-tari bersama Ali pun menjelaskan kepada teman-teman yang lain bahwasannya Ali itu tadi digangguin oleh Rizka dan juga Sam Mereka semua yang mendengarkan hal itu pun berniat ingin melakukan suatu hal Setelah ditakut-takutin, ternyata Sam ini malahan pingsan di tempat tersebut yang membuat mereka pun pada akhirnya tak kesah dan meninggalkan Sam di tempat itu Di keesokan malamnya, Sam dan juga Rizka pun berniat untuk balas dendam karena sebelumnya mereka ini udah dikerjain Rencana pun dimulai dari menyabot asa robot milik Kai dan juga merusak kursi milik Mika Dan bahkan gak cukup sampai di situ saja di mana kita pun diperlihatkan bahwasannya mereka mencoret-coret wajah dari si Rudy dan juga menaruh sambal di semua makanan mereka Dari situlah teman-teman dari si Ali pun memutuskan untuk menyerang agent internasional yang berada di tempat tersebut Saling lempar makanan satu sama lain dan juga mengeluarkan skill-skill mereka, namun gak lama kemudian mereka semua ini dihentikan oleh kedatangan agent kita dan juga agent bakar Di saat itu, agent bakar pun menyuruh mereka semua untuk berkemas kantin tersebut karena tingkah laku mereka tuh seperti anak kecil kayak gimana untuk menjaga kota Cyber Raya Kalau masalah sepele gini aja masih harus diselesaikan dengan cara bertarung Di keesokan harinya, kita pun diperlihatkan mereka semua yang dikumpulkan di sebuah ruangan di mana di sana ternyata ada agent Leon yang akan menjelaskan tahap kedua Bawasannya mereka akan dibagi menjadi dua kelompok dan juga masing-masing dari mereka akan melawan robot yang udah disiapkan Namun robot itu sendiri bukanlah robot seperti pada umumnya Melainkan robot yang udah didesain khusus memiliki keahlian yang salah satunya adalah robot agent combat, neuro, inviso, dan juga techno Bukan hanya untuk mengalahkan robot, melainkan mereka ini akan memainkan sebuah game yang namanya capture point Jadi simpelnya, antar di lingkaran itu ada robot agent combat, neuro, inviso, dan juga techno Mereka akan menyingkirkan robot itu lalu diem di lingkaran tersebut sampai lama Semakin lama mereka diem di tempat tersebut, mereka ini akan semakin mendapatkan poin Dan tahap kedua pun dimulai Di tengah-tengah pertandingan yang lagi asik-asiknya, tanpa diduga teman-teman dari Ali pun merencanakan balas dendam kepada Rizka, Sam, Alex, dan juga Kim Tentu saja, jual-beli serangan pun pada akhirnya terjadi sampai dimana membuat mentor pun kesal dan turun tangan masuk ke dalam arena Mentor pun pada akhirnya membius semua orang yang berada di sana kecuali si Ali, Alicia, dan juga Kim Dimana mereka berhasil menghindari serangan dari mentor Ali dan juga Kim memutuskan untuk bekerja sama yang dimana mereka berhasil masuk ke dalam lingkaran capture point Dimana di saat itu juga lah mereka pun mendapatkan poin lebih Alicia sendiri gak bisa menembakkan poin lebih lanjut karena dia berada di luar capture point Dan gak lama berselang, pertandingan tahap kedua pun berakhir Dimana Kim berada di urutan pertama, Ali berada di urutan kedua, dan Alicia berada di urutan ketiga Sementara itu, di kantornya kita pun diperlihatkan Dato Hizman Yang sedang meeting dengan Ejen Dayang dan juga Ejen Gans Dimana Dato Hizman sebenarnya tuh ingin memperkuat pertahanan yang berada di Cyber Raya Karena sebelumnya Toki tak tahu bahwasannya Niki bersama komplotannya dapat memporak-porandakan Cyber Raya Ia ini ingin memperkuat kota Cyber Raya dengan melakukan segala hal maupun kotor ataupun tidak Karena gak mau penyerangan seperti Niki dahulu terulang kedua kalinya Ia juga berniat ingin mengungkapkan Ejen Mata ke seluruh dunia Yang tentu saja Ejen Dayang dan juga Gans ketika mendengarkan hal tersebut meminta waktu untuk memikirkannya Dan film pun berakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih.